Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini, dimenembus mata batin Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir menemani adalah Sylvia Fully, apa kabar Sylvia? Halo, Alhamdulillah baik Kamu, informasi yang saya punya, kamu pernah punya pengalaman mistis? Iya, betul Seperti apa ceritanya? Jadi, pas lagi, belum lama sih ya, beberapa bulan Juni lah kalau nggak salah Itu aku lagi syuting di daerah Selawi Di situ, kebetulan lokasinya memang, memang serem banget Outdoor gitu? Outdoor, dan kita lagi perjalanan pulang Kita perjalanan pulang Di sebelah kanan kiri itu memang banyak pohon tubuh, semua sepanjang jalan Dan ada satu pohon besar Aku kurang tahu namanya pohonnya apa Namanya pohon besar cuma itu doang Kita perjalanan pulang, satu mobil Tiba-tiba dari kejauhan ada cahaya Satu cahaya yang kita kira, oh mungkin itu ada motor Gitu kan, cahaya motor Setelah itu berarti, oke Ya, oke, setelah itu Semakin lama, semakin lama, semakin deket Pas kira-kira 200 meter lah, deket dari cahaya itu Kita semakin menatikan dong, itu benar-benar motor atau bukan ya Ternyata pas begitu mau deket, dia langsung belok ke arah kanannya Dia berarti kirinya kita Setelah kita lewatin pas posisi dia belok Ternyata di sebelah kiri itu pohon besar banget Dan gak ada jalanan Gak ada tempat masuk bisa lewat motor atau sepeda Gak ada, gak ada jalanan sama sekali Itu semuanya pinggir-pinggirnya itu memang pohon-pohon semua tinggi Setelah itu, kita sudah mulai feeling-pohon rasa gak enakan Aduh, aku sama papa kebetulan Oke Dari situ langsung yang, oh my god ini apaan gitu kan Feeling-nya udah gak enak banget dan suasanya udah mulai beda Terus tetap jalan Sampai papaku tuh menyetir udah gak bisa Gak bisa kenceng karena mereka kayak udah Udah speechless banget gitu Terus semakin ke depan lagi ternyata ada cahaya di belakang Yang kita kira itu mobil, karena dua cahayanya Oke Yang kita kira mobil di spion, papa bilang Oh itu tuh ada cahaya lagi berarti ada mobil Tenang dong kita disana, oke berarti ada temen nih pak kita jalan Jalan pas kita belokan gini, mobil itu cahaya itu pun hilang Hilang juga gak tau kemana? Hilang, gak tau kemana Dan gak ada jalan ke kanan atau ke kiri Satu-satu jalan itu aja yang kita jalanin bareng Dan itu bukan mobil Oke, jadi pengalaman itu sampai saat ini masih berkesan ya? Betul Kalau guna-guna kamu pernah punya pengalaman seperti itu gak? Kena guna-guna atau ada orang yang disekitar kamu kena guna-guna gitu? Kalau untuk guna-guna atau pelet gitu sih gak ada ya? Gak ya Oke Cuma lebih kayak penampakan-penampakan aja sama firasatnya aja ya? Iya Mudah-mudahan jangan pernah mengalami seperti itu ya? Nah peserta kita malam hari ini Yang akan hadir adalah seorang pria Yang mengaku menggunakan ilmunya Untuk memperdaya ibu-ibu muda sekaligus menguras hartanya Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama yang sudah disamarkan Kami persilahkan Gio Silahkan Gio Oke Gio Gio boleh kasih tau kita pekerjaan Anda saat ini apa? Saya freelance di suatu PT Juga di Jakarta juga Tapi gak bisa sebut namanya Oke Jadi takut Ini Berimbas ke saya Oke Informasi yang saya punya Anda sering memperdaya ibu-ibu muda betul ya? Ya betul Dengan cara apa ya? Dengan medianya sih Macem-macem ya ada biasa Bisa media rambut yang mau diguna-guna Waktu buat ambil entah itu rambut Atau kuku pasti ada di rumah 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 target pasti ada Setelah Anda mendapatkan kuku atau rambut Apa yang Anda lakukan? Kebetulan teman saya adalah Buat mandi tengah malam Harus jam 12 lebih 3 menit Kurang gak boleh lebih dari jam 12-3 menit Setelah itu apa yang terjadi dengan korban ya? Saya ketemu lagi Dan akhir itu saya bahsukan ke tangan Nanti buat salam ke cewek Oh ke tangan Anda Anda bahsukan dengan air itu Salaman dengan perempuan itu Terserah kita mau Salaman korban Mau nunjuk siapa aja sebenarnya bisa Cuman Di sini Udah Ada tujuannya yang pasti Oke Seperti itu Setelah Anda salaman apa yang terjadi? Respon dari si wanita pasti akan lebih Lebih welcome lagi kalau Lebih terbuka sama kita Mengikuti apa yang Anda mau? Biasanya yang Anda mau adalah? Saya sih bukan Bukan uang Tapi berupa barang-barang Kalau uang kan terlalu mencolok Kalau buat saya Berupa barang Misalnya Handphone Oke Bisa sebulan ganti 20 handphone bisa Dari orang berbeda-beda? Satu Dari satu orang? Ya Oke Tujuan Anda malam hari ini Hadir di menembus mata batin Sebenarnya untuk apa? Saya ingin menghilangkan Apa ya? Semua yang pernah saya Jalanin ritual-ritualnya Soalnya itu berimbas ke Anak saya Istri saya Sudah punya anak istri? Mereka tahu Anda bisa melakukan itu Dan punya ritual? Tahu Komentar mereka dan tanggapan istri? Kalau kemarin Bilangnya Ya asal Lu bagi duit aja ke gue Terserah Yang penting lu jangan tidur Sama itu cewek Dan Anda patuh ya Anda ikuti Anda tidak pernah Berhubungan badan dengan korban-korban Tidak pernah Oke Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini Dan memang Sebaiknya Anda cerita dengan sahabat kami Mudah-mudahan dia juga bisa membantu dan memberikan solusi buat Anda Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Gio Terlahir pada tanggal 18 September 1990 Saya melihat kehidupannya penuh kelicikan Dia menggunakan mantra-mantra untuk memperdaya korbannya Sepertinya Dia telah mendapat imbas dari perbuatannya Saya melihat dia dikendalikan oleh makhluk hitam berwajah merah Makhluk besar berwajah merah Bergigi taring sangat tajam sekali Makhluk ini juga mengganggu orang-orang Suaranya kencang sekali kuping saya Saya akan mencoba menolong Gio pada malam ini Selamat malam, Roy Selamat malam Halo, silahkan Silahkan duduk Namanya Gio Dengan tanggal lahir 1899 Ya, sudah Tanggal lahirnya 18 bulan 9 tahun 90 Gio ini adalah memiliki ritual Yang bisa melakukan atau mengguna-guna perempuan Untuk mendapatkan harta dari dia Bukan uang Sudah punya anak dan punya istri Sudah Istri mengetahui ritual ini Tapi tidak masalah Yang penting menyerahkan uang Masih uang ke dia Dan syaratnya adalah tidak boleh melawan hubungan badan Dengan korban-korbannya Sudah ada banyak korbannya? Kalau dihitung Ya, lumayan Dihitung apa maksudnya? Kalau dihitung dari awal mula itu udah agak banyak 5 orang lebih Lebih 10 orang Ambil 10 orang udah jadi korban dia Mengurus hartanya Dapat apa aja dari mereka Selain handphone Ya kan nanti saya uangkan kan Semua barang itu saya uangkan Jadi nggak langsung saya minta uang kan Terlalu mencolok Jadi barang Dan barangnya adalah Alat-alat elektronik Yang mudah jualnya juga Saya melihat bahkan satu makhluk juga disini Apa yang saya lihat disini Ada di belakang kamu Tapi dia tidak di belakang persis Di sebelah mana? Kamu nggak enak kan? Dari tadi nggak enak Ada rasa yang nggak enak Ada yang mau keluar Keluar dari badan Keluar dari badan Keluar dari badan Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menyeramkan disini Kalau misalnya kamu ingin keluar Kamu ingin keluarkan semuanya Silahkan keluarin Dan disini latong sampah Dia menembus mata batin Kamu bisa menceritakan apapun Dan pengakuan Ini makhluknya seperti apa? Ini seperti tongkorak Tapi sudah agak lama Tapi masih ada Masih ada soul and spiritnya Ini yang di dalam tubuhnya Gio ini Betul sekali Kamu kan bisa manggil Makhluk ini ke badan kamu Ayo Manggil Biasanya kalau manggil makhluk ini Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Untuk kebutuhan apa? Misal Mau Kita mau Melamar kerja Misal Saya Selalu Tapi Bukan manggil sih Tapi cuma ini aja kita Batin Batin seolah-olah Tapi rasanya seolah-olah Padahal Itu beneran atau? Beneran Serem ya Jadi seolah-olah Dia cuma ngebatin Padahal dia beneran manggil Dan masuk ke dalam Beneran manggil dan masuk ke dalam Ini yang saya lihat gambarannya Kotak batinnya kuat banget ya Iya Dia pasti punya sesuatu nih soalnya Saya lihat di bagian tubuhnya juga Terpasang beberapa mustika Saya pastikan kamu Tidak menyerang orang ya Itu pantangannya Tidak boleh menyerang orang Gak boleh Gak boleh menyerang orang Gak boleh untuk berkelahi-perkelahi Gak boleh Mustika ini ada di Sebelah mana? Sebetulnya bukan Mustika sih Tapi Cuman Mungkin Ini Batu aja Cincin Batu Di rumah kamu sering ada kelelawar gak? Ada Kan? Dan itu datangnya subuh-subuh Apakah sebetul Subuh-subuh Nah itu apa Roy? Apa hubungannya kelelawar dengan Dia dan jimat dan makhluk ini? Saya lihat di badannya dia tuh Banyak banget Makhluk halus yang gak karu-karuan Kayak jimat Terus udah gitu kelelawar Terus Suasok tinggi gede Berbulu hitam Kamu membawa barang ya? Coba boleh saya lihat Tapi saya belum tahu isinya Itu apa Saya menggak gloves Maaf Saya gak tahu Belum pernah saya Ini gak pernah tahu Dalamnya apa Gak pernah dibuka Gak pernah dilihat Sampai saat ini Sampai saat ini Gak penasaran Tidak Apa rasanya saat Menggunakan atau memegang Benda ini Untuk rasa sih Mungkin karena udah terbiasa Dia biasa aja Fungsinya tapi apa? Tadi tuh Kalau mau Misalnya nih Mau deketin siapa gitu aja Pakai ini Dan tadi media air Media air Untuk cuci tangan itu Ini dikantongin aja Tentara dompet Cukup simpen dompet aja Kalau kamu gak perlu Mesti simpen di rumah Dan itu gak berfungsi Enggak Kau pernah ketemu sama orang Yang pake jimat Atau apa gitu Aku kayak lebih ke Apa ya Feeling aja Kalau dia tuh kayak Auranya beda gitu Kayak lebih Serem ya Ini makhluk ini ada di dia Dalam diri dia Tapi aku akan lakukin aja Al-A-A-A Keem Kalau aku 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 Aku